selamat datang di S-WordBotFarm ya ketemu lagi kali ini kontennya berisi gimana caranya bikin burung word bahagia terus juga gue tadi udah pasang ring ke anak nutino usia 2 minggu dan yang ketiga nanti gue akan ngejawab kenapa sekarang di S-WordBotFarm sudah tidak pakai kandang sekat lagi karena kemarin ada yang beberapa temen nanya di komen youtube dan hari ini gue mikir gak ada salahnya juga ternakan lobet gue ini gue kasih kangkung dan jagung mengingat juga sudah sangat-sangat lama mungkin lebih dari 6 bulan kali gak kena kangkung dan jagung dan langsung aja tadi gue ke warung untuk beli kangkung gue beli gak banyak sih cuma satu ikat doang terus juga gue cuci bersih terus juga gue potong-potong gitu ya dan gue bersihin lagi gue bilas biar benar-benar bersih dan kalian bisa lihat sendiri bahwa burung itu langsung seneng banget ketika dikasih kangkung dan jagung mereka langsung mendekati makanan itu walaupun sudah lama gak dikasih tapi mereka ketika itu disuguhin ya mereka langsung makan gitu terus juga ini makanannya tidak berbahaya untuk lobet lalu kenapa gak pakai kangkung dan jagung bang ya kembali lagi teknik peternak masing-masing beda-beda gitu ya karena ini hanya sesekali ya why not kenapa enggak terus juga ini untuk menyenangkan burung juga dan harapannya adalah untuk hidupan-hidupan baru ini yang masih dalam masa penjodohan itu cepat jodoh gitu siapa tau malah jadi lolohan gitu ya dan memang bisa dikasih lah gak usah terlalu sering juga sih kalau versi gue nya gitu gue mungkin akan coba setiap dua minggu atau maksimal sebulan sekali gue akan kasih kangkung dan jagung tuh kalian bisa lihat sendiri dia langsung makan terus juga terus kalau didekatin itu bunyi makannya sampai yang gitu itu seneng banget ngelihatnya gitu ya jagungnya juga ini kecil aja atau juga kalau misalkan pun ini dia nanti gak habis ya dia gak dibawa ke dalam sarang karena udah gue potong tadi jadi kalau gue selalu untuk coba gue potong-potong tuh kangkung gitu karena kalau dikasih utuhan biasanya gak digigit gak dimakan tapi malah dibawa ke dalam lodok yang itu malah nanti bikin busuk lah ya jadi memang kangkung dan jagung ini ya kembali lagi ke pilihannya masing-masing si breedernya kalau kalian mau pakai kangkung dan jagung pun ya sah-sah saja tidak tidak salah gitu ya untuk sesekali untuk yang menganut sistem kering boleh dicoba deh untuk menyenangkan ternakan-ternakan kalian ya oke sekarang gue mau ajak kalian buat lihat enakan lutino yang udah gue pasang ring jadi ini tadi gue juga udah buang juga tiga telur yang tadi gue kenling yang udah bener-bener zong dan tadi setelah selesai pasang ring tuh gue ada rasa was-was ya gue pikirin adalah nantinya takutnya pengkang ya mudah-mudahan deh ini bisa tumbuh terus indukannya juga bisa terus lolohin bagus ya nanti bisa kita panen gitu nah itu yang seluruh dua yang bawah tadi gue kenling ada urat merahnya jadi gue yakin banget 80% bisa ngetes tinggal nanti fleksi alam aja bagaimana untuk yang atas kita lihat aja ya oke jadi usia 14 hari adalah waktu yang cukup tepat untuk pasang ring dan disini gue juga mau jawab juga beberapa pertanyaan teman-teman yang di komen youtube yang nanya bang lo sekarang udah gak pake sekat lagi di kandang wabat kenapa oke jadi yang pertama gue ingin memburungkan burung poin itu poin yang pertama maksudnya apa maksudnya adalah ketika disekat maka ruang bebasnya dia menjadi berkurang tapi kalau misalkan satu pasang satu kandang itu ruang bebasnya ruang geraknya jadi lebih luas gitu itu alasan yang pertama alasan yang kedua adalah karena gue sekarang pake dispenser pakan karena gue sering ada tugas bahkan nginep gitu ya jadi gue lebih aman dan kalau misalkan pake dispenser ini dia makan tempat banget gitu makan tempat banget karena satu pasang satu pasang satu kandang itu gue biasanya ada pakannya milet itu ada purnya sama air minum kalau misalkan disekatkan sangat-sangat ya tempatnya gak ada juga gitu ya dan yang ketiga poinnya adalah gue pake blodok tempel yang di luar dan gue nempelinnya itu gak potong jeruji ada di depan gitu jadi gak mungkin dong lu satu kandang lu pasang dua blodok tanpa harus motong jeruji gitu jadi secara estetika blodok tempel di luar ini juga bagus juga dan secara fungsi ini sangat-sangat efisien ketika lu harus bersihin isi kandang atau ketika lu harus mantau isi blodoknya gitu ya jadi kira-kira itu sih kenapa gue sekarang menganut satu kandang satu pasang ya mungkin itu aja dulu konten kali ini jadi gak ada salahnya untuk menyenangkan burung untuk yang pake sistem kering untuk pake kampung dan jagung udah pasang ring juga dan yang jelas gue udah jawab tadi pertanyaan yang kenapa gue pake satu pasang satu kandang oke terima kasih udah menonton jangan lupa tonton video yang lain kalau ada yang mau nanya silahkan langsung komen aja ya oke gue beresin dulu ini sampai ketemu lagi kesempatan tetep jaga protokol kesehatan dadah